In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Dan di halaman ini kita masih belajar seputar waqaf Ataupun seputar bagaimana cara berhenti Tadkala kita membaca Al-Quranul Karim di sebuah ayat Baik langsung saja kita akan praktek untuk membaca halaman ke 26 Baik kita perhatikan disini di halaman 26 Ada catatan untuk contoh yang tertulis disini Huruf-huruf kolkolah bertashtid Huruf-huruf kolkolah huruf-huruf yang tatkala disukun Ada suara pantulan Tatkala huruf tersebut bertashtid Kemudian bila diwakofkan Jadi huruf kolkolah bertashtid Dan diwakofkan Cara membacanya ditekan suaranya Ditahan dua haroka diikuti kolkolah Jadi ditekan, ditahan terlebih dahulu Baru nanti ada pantulan Setelah hanya Cara membacanya Perhatikan Contoh berikut ini Perhatikan disini ada huruf kof Huruf kof termasuk huruf kolkolah Huruf kof termasuk huruf kolkolah Dan di huruf kof ini ada tashtid Kemudian kita akan wakof disini Maka cara membacanya adalah Rabbihkum bilhaqqo Perhatikan Rabbihkum bilhaqqo Ditahan bilhaqqo Baru kemudian dipantulkan Rabbihkum bilhaqqo Abih laha biwetab Mawaqitu lilnaas walhajj I'lamu anna allah yuhyi l-arz Bahad mawtihah Nahnu naqussu alayka nabahum bilhaqq Ya ayyuhal lezhin aamanu Koonu qawwamina lillahi shuhadabil qist Wala ta'awanu ala al-ismi wal-udwan Wattakullah Atau boleh juga diteruskan Wala ta'awanu ala al-ismi wal-udwani Wattakullah Wali ya'lar malla hu ال laten zin aamanu Wa yatakhidu Ya cum There should have Bahad maha Til trochę ay racial H yang dangerous medidas H dari bahad maha Yo har aali ka bilhaq Baik, kita akan ulangi dari atas untuk membaca halaman ke-26 ini. Perhatikan. Al-Fatihah, kita akan ulangi dari atas untuk membaca halaman ke-26 ini. Al-Fatihah, kita akan ulangi dari atas untuk membaca halaman ke-26 ini. Al-Fatihah, kita akan ulangi dari atas untuk membaca halaman ke-26 ini. Perhatikan. Al-Fatihah. Kita akan ulangi dari atas untuk membaca halaman ke-26 ini. Al-Fatihah. 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 Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan untuk membaca halaman ke-26 dari buku Ikhra' Jilid yang ke-6 ini. Nantikan episode selanjutnya untuk membaca halaman ke-27. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.